baik Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak dan Ibu kita akan masuk pada sesi yang kedua pada pelatihan RPL angkatan ketiga kelas eksklusif bagi para peserta yang mengikuti pelatihan ini khusus dari teman-teman yang ada di Kalimantan kemudian Lampung, Jakarta dan juga teman-teman di angkatan satu dan angkatan dua Bapak dan Ibu sebelum kita menyerahkan sesi ini kepada moderator Pak Endris Purnomo sambil menunggu tersambungnya kita dengan Pak Muas yang tadi ada kendala teknis Bapak dan Ibu kami ingin menyampaikan bahwa materi hari ini adalah terkait dengan asesmen atau penilaian mungkin nanti Pak Muas saya melihat tadi ada file baru ada materi yang terkait dengan penilaian yang baru dan itu nanti bisa menjadi pengayaan dan pembanding bagi Bapak dan Ibu untuk menyerahkan tugas-tugas di workshop di PPG PAI apa namanya, page yang kedua Bapak dan Ibu nanti ada hal yang terpenting materi ini nanti kaitannya di mana RPP Bapak dan Ibu itu wajib melampirkan penilaian Bapak dan Ibu melampirkan asesmen dan penilaian asesmen itu nanti Bapak dan Ibu masukkan di dalam RPP dan itu bahagian daripada penilaian perangkat pembelajaran Bapak dan Ibu jadi pelampiran lembaran penilaian itu adalah merupakan salah satu penilaian terhadap kesempurnaan RPP Bapak dan Ibu jadi wajib ada lembaran penilaian atau asesmen ya di dalam RPP itu nah mungkin untuk yang sekarang ini diminta adalah tetap RPP menggunakan kurikulum 2013 karena itu memang yang diindikan oleh yang masih berlaku dan tentu RPP juga akan melihat dari sisi kurikulum 2013 tetapi kalau Bapak dan Ibu nanti mendapatkan ada semacam penguatan penilaian-penilaian di kurikulum merdeka setahu saya di kurikulum merdeka itu ada namanya pendekatan berdiferensiasi artinya pembelajaran itu memperhatikan potensi anak didi dan itu akan berpengaruh juga terhadap lembaran penilaian jadi nanti Bapak dan Ibu silakan saja suguhan yang kami sampaikan nanti bisa kita analisis dan kemudian nanti bisa kita jadikan sebagai lampiran di dalam RPP jadi silakan saja kalau misalnya sekolah Ibu nanti sudah menerapkan IKM implementasi kurikulum merdeka dan Ibu berada di kelas yang sudah mengimplementasikan bisa digunakan penilaian asesmen yang berasal dari pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh baik internal maupun eksternal tetapi kalau Bapak dan Ibu belum memperlakukan IKM itu Bapak dan Ibu bisa menggunakan lembar penilaian yang ada di kurikulum 2013 jadi itu Bapak dan Ibu ya jadi ini memang menjadi pekerjaan kita baik Bapak dan Ibu untuk selanjutnya saya serahkan mic ini kepada moderator Bapak Enri Purnomo silakan Pak Enri terima kasih Bapak Topik Alhamdulillah Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji syukur bagi Allah yang hari ini kita masih diberikan nikmat dan taufiknya sehingga hari ini kita dapat berkumpul kembali berbagai ilmu untuk mencapai tujuan kesuksesan keberhasilan bersama-sama dalam menuju panggilan PPG yang insyaallah mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan ada panggilan lah untuk kita semua amin salawat dan salam mari juga kita hadiahkan dan sampaikan kepada Nabi Besar Junjungan Alam Nabi Muhammad SAW semoga kiranya kita semua insyaallah mendapatkan syafaat Bapak Ibu yang saya muliakan sebelum kita mulai mungkin sebelumnya Bapak Ibu yang angkatan ketiga mungkin belum kenal saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan insyaallah nanti akan saya perkenalkan juga Bapak Al-Ustadz Muaz yang akan mengisi pemateri hari ini kenalkan izinkan saya nama saya Enri Purnomo tempat tugas saya sekarang di SMK Tunas Kareba Sangkus dan juga Mas Yonor dan juga nanti insyaallah bersama ibu-ibu ini yang sudah lulus pretest insyaallah mudah kita dapat panggilan selanjutnya ini saya mau perkenalkan dulu bahwasannya pemateri kita Bapak Ibu ya pemateri kita hari ini itu Bapak Muaz disini akan saya sampaikan beberapa data biodata dari Ustadz Muaz Daulai SPDI MPD dan Bapak Ustadz Muaz ini juga punya FB nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin berkenal di FB FB-nya itu Muaz Daulai perlu saya informasikan alamat rumah beliau yang sekarang mana tahu nanti jalan-jalan pas pula dekat daripada perumahannya atau rumahnya boleh singgah yaitu alamat rumah beliau itu di perumahan Yasa Mingkru minimalis nomor A63 dosen 10 Medan Krio Serasi Sunggal lengkap ya Bapak Ibu ini karena Bapak Ketua Taufik yang mengkirimkan profilnya masalah terus beliau sekarang bertugas yaitu sebagai guru pendidikan agama Islam GPAI SMK Negeri 2 Medan beliau juga dosen sebagai dosen Bapak Ibu beliau juga dosen USU yaitu UNSU ya Ustaz UNSU 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 Medan 相 Dan Najdlatul Ulama Sumatra Utara Medan beliau juga ada tambahan juga dari tugas pokok beliau yaitu sebagai tim pengembang kurikulum LPMP dan P4TK Sumatra Utara pada tahun 2017 dan 2018 Beliau juga sebagai instruktur kurikulum Kanwil Kemenang Sumatera Utara, beliau juga narasumber pelatihan Lab Baratrium PAI, UINSU Medan, yaitu jabatannya 2021 sampai sekarang. Nanti kalau ingin langsung detail mengenai biodata beliau atau ingin juga tentang masalah materi kita, nanti bisa juga dihubungi dengan nomor telepon yang nanti insya Allah bisa disebutkan oleh beliau. Dalam berorganisasi Bapak-Ibu, berusaha saya sampaikan, beliau juga anggota MGMP PAI SMK Sumut Sesumatera Utara. Yang kedua, beliau juga ketua MGMP PAI SMK Sekotah Medan, itu dengan masa jabatan 2021 sampai 2024. Beliau juga anggota MUIH, beliau juga anggota MUIH Kota Medan dalam bidang wajis wakaf zakat. Dan beliau juga adalah salah satu pengurus PWNU, yaitu Sumut sebagai wakil sekretaris. Mungkin sekilas itu saja Bapak-Ibu, angkatan ketiga dan kita akan langsung saja mendapatkan penjelasan dari Pak Matari daripada Ustaz Muadz, yaitu tentang masalah penilaian dan asetmen. Insya Allah saya serahkan kepada Ustaz, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Henry Purnomo sebagai moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Ibu, menjawab salam itu hukumnya wajib ya. Biar lebih semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waala hawla wala kuwata illa billahi la'aliyil azim. Rabbi asir, wala tu'asir, Rabbi tamin bil khair, Waala hawla wala kuwata illa billahi la'aliyil azim. Baik Bapak-Ibu, yang pertama yang saya hormati, Bapak Instrukturnya kita, Bapak Taufik Nasution, sebagai penggerak kita, guru penggerak untuk GPAI, guru pendidikan agama Islam, dan ini termasuk bagian dari guru besar, guru besar PAI, guru besar AKPAI juga, ya untuk Sumatera Utara. Kita doakan beliau sehat. Buat ini untuk GPAI. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Dan juga yang saya hormati, Bapak Moderator, Pak Hinti, yang sudah bersedia pada kesempatan yang berbahagia ini, dan juga pada kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik Bapak-Ibu, yang pertama, baik Bapak-Ibu, Baik Bapak-Ibu, materi yang dikasih kepada saya, mulai dari awal adanya RVL ini, untuk pra-PPG, ya masih sama, yaitu tentang teknik asesmen atau penilaian. Bapak-Ibu yang saya hormati, ada saya lihat dari beberapa daerah, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, mungkin juga ada dari luar Jawa, dan lain-lain sebagainya, yang tidak saya sebutkan satu persatu. tugas kita sebagai guru ada dua. Yang pertama, menjalankan proses pembelajaran, dan yang kedua, melaksanakan penilaian. ini fungsi guru sebagai guru yang sudah diamanahkan oleh negara untuk mendidik anak bangsa ini. Jadi, dalam proses pembelajaran, Bapak-Ibu tadi sudah banyak dijelaskan oleh materi sebelumnya, ada mungkin tentang analisis SKIL-KIKD, ada juga mungkin media pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Itu disebut dengan menjalankan proses pembelajaran. Dan sekarang, guru juga wajib membuat atau mengerjakan penilaian. Di kurikulum Merdeka, penilaian itu dirubah dengan nama asesmen. Jadi, asesmen ini ada terbagi tiga, ada asesmen namanya asesmen diok nasis, ada asesmen formatif, dan ada juga asesmen sumatif. Ya, Bapak-Ibu. Terima kasih. Baik. Jadi, ada tiga yang harus dinilai oleh seorang guru. Khususnya guru pendidikan agama Islam. yang pertama ada namanya penilaian sikap. Penilaian sikap, dan ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Bagi Bapak-Ibu yang masih menggunakan kurikulum 2013. Penilaian sikap ini ada dua. Ada penilaian sikap spiritual, dan ada penilaian sikap sosial. Jadi, masing-masing siswa Bapak-Ibu perindividu harus mempunyai penilaian. Ya, harus mempunyai alat penilaian. Alatnya juga harus punya alat. Persiswa. Tentang penilaian sikap. Persiswa. Contoh, ya, ketika mulai pembelajaran, itu sudah ada format penilaian sikap Bapak-Ibu. Ya, penilaian sikap ini biasanya, ini dibiasakan ya. Makanya ketika Bapak-Ibu sudah mulai masuk kelas, itu kan biasanya berdoa dulu. Berdoa. Membaca suruh-suruh. Ya, suruh-suruh atau ayat-ayat pendek. sekitar 15 menit. Itu dianggap penilaian spiritual. Jadi, di situ sudah ketahuan siapa diantara anak-anak Bapak-Ibu yang berdoa. siapa yang baca suruh. Siapa yang baca suruh. Jadi, sudah mulai, begitu masuk kelas, sudah mulai ada proses penilaian itu. Dan yang kedua, penilaian sosial. contohnya seperti tingkah laku anak di kelas. Termasuk absensinya, kehadiran siswa. Itu bagian dari penilaian sosial. dan yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Pengetahuan ini, inilah kurikulum yang kita ajarkan di kelas. Materi-materi yang kita ajarkan di kelas. Ya, kalau dulu banyak yang harus kita lakukan waktu di kurikulum 2013, dan sekarang makin sedikit sebenarnya. Dulu ada KI dan KD itu diberikan oleh pemerintah melalui Permendikbud KI dan KD. Sekarang pemerintah di kurikulum Merdeka hanya mengasih CP. Namanya capaian. Capaian pembelajaran. Jadi lebih sedikit, lebih hari ini perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka lebih banyak kerja si guru tadi. Pemerintah hanya mengasih CP. Capaian pembelajaran. Jadi kalau tidak dirumuskan CP-nya, maka bisa-bisa nanti pembelajaran di sekolah itu tidak ada. Karena yang merumuskan alur ATP atau TP tujuan pembelajarannya itu guru. dan alur tujuan pembelajarannya juga guru. Si guru tadi. Sampai nanti kepada asesmen atau penilaian. Jadi Bapak-Ibu penilaian ini ada tiga intinya tadi ya. Namanya satu penilaian sikap. Itu Bapak-Ibu harus punya format penilaian sikap tadi. Masing-masing siswa. Bukan perkelas, masing-masing siswa. Kemudian penilaian pengetahuan, ya itu contohnya seperti soal pilihan berganda, uraian. Itu namanya penilaian pengetahuan. Bapak-Ibu. Jadi nanti ketika Bapak-Ibu diminta dokumen penilaian, yang dibutuhkan sebenarnya dokumennya itu untuk RPR. Dokumen. rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kalau tahun depan Bapak-Ibu 2023 dipanggil untuk PPG, jadi enam tahun sebelumnya itu harus dipersiapkan penilaiannya. Karena mengingat pembelajaran yang PPG pada hari ini ditagih enam tahun sebelum terpigih. Jadi sesuaikanlah Bapak-Ibu waktu 2021 seperti apa, pakai kuril belum apa di sekolahnya, 2020 pakai apa, 2019 pakai apa, 2018 pakai apa. jadi harus diingat lagi ke belakang, itu yang harus dipersiapkan. Jadi jangan yang RPP, hari ini kan tidak ada lagi RPP kalau di kurikulum merdeka, yang ada modul pembelajaran. Jangan Bapak-Ibu buat modul di tahun 2020, 2019. pasti itu pakai RPP, kira-kira seperti itu. Kemudian masing-masing ada formatnya. Jadi penilaian pengetahuan, itu langkah-langkahnya sebelum kesoalkan, pasti ada isi-isi soal. Ada format isi-isinya, isi-isinya dulu. Setelah itu baru dirumuskan soalnya. Sama kunci jawabannya. Itu dokumennya disiapkan Bapak-Ibu untuk penilaian pengetahuan. Jadi ada beberapa macam penilaian pengetahuan itu, ada pilihan berganda, ada urayan, itu juga ada masing-masing punya kisih-kisih. Masing-masing punya kisih-kisih soal dan soal dan jawaban. Jadi ada tiga yang harus dipersiapkan, kisih-kisih soal, soal, dan jawaban. Jawaban soal. Kemudian dari sekarang Bapak-Ibu harus mempersiapkan kelas. kelas mana yang akan diberikan contoh untuk laporan PPG nanti. Contohnya, Bapak-Ibu masuk, umpamanya ngajar di SD, guru PAI, semua kelas masuk, kelas satu, dua, tiga, atau tiga kelas. Carilah di antara yang tiga itu, kelas satu, kelas ibu, nanti inilah bakal yang akan dijadikan sebagai contoh kelas untuk PPG. Jadi tidak sulit dari sekarang. Dipersiapkan kelas mana yang akan di, karena di apa namanya panitia LPTK itu hanya meminta satu kelas saja. satu kelas contoh, tidak semua kelas, tidak. Itu tentang persiapan menghadapi PPG. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan atau praktek penilaian keterampilan. Ini juga penilaian keterampilan ini ada bermacam-macam. Ada namanya penilaian diri, ada penilaian antar teman, ada portfolio, banyak jenis-jenisnya Bapak-Ibu. Jadi oleh karena itu Bapak-Ibu mulailah dipersiapkan dari sekarang dokumen-dokumen itu. Dipersiapkan dari sekarang dokumen-dokumennya, mana tahu nanti sudah dipanggil mau PPG, itu rekognisi, rekognisi itu artinya ditagih dia pembelajaran lampau. Artinya diminta lagi Bapak-Ibu dokumen-dokumen ya tentang tugas-tugas Ibu kalau yang hari ini diminta enam tahun kebelakang Bapak-Ibu. Enam tahun kebelakang. Yang hari ini. Jadi makanya yang namanya juga mau jadi guru profesional ya guru profesional untuk mencapai guru profesional itu banyak langkah-langkahnya. Jadi kalau dia tidak bisa membuat penilaian yang pertama dokumennya tadi ya yang kedua nanti ketika proses PPG itu ada materi khusus penilaian. materi khusus penilaian walaupun nanti ini dituangkan di RPP. Jadi itu intinya Bapak-Ibu. Jadi oleh karena itu ya tetap semangat belajar ya pelan-pelan nanti saya nanti akan mengasih format-format penilaian itu ya kalau sempat hari ini hari ini ya kalau tidak sempat nanti kita akan berkoordinasi terus ya jadi itu Bapak-Ibu ya jadi penilaian ini sebenarnya di akhir daripada pembelajaran sampai nanti Bapak-Ibu bisa membuat ya membuat penilaian di rapor ya di rapor jadi jadi hari ini ada tiga macam penilaian itu Bu ya sama sebenarnya cuma di kurikulum merdeka ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif ya asesmen formatif itu yaitu proses pemahaman murid kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik pembelajaran itu dilakukan setiap hari ya yang pertama diagnosa dulu namanya seperti dia kan guru ini kan ibarat dokter ya kalau kita guru akaman namanya dokter ahlak ya dokter ahlak jadi didiagnosa dulu baru waktu proses itu dinamanya formatif dan ada ujian sumatif ujian semester jadi ada yang mau saya sampaikan juga tadi saya kirim Bapak Ibu istilah istilah karena ini mungkin K30 kurikulum merdeka perlu juga ya ada pergantian nama istilah kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka ya yang pertama dulu namanya promes program semester diganti dengan proses nah ini ini sudah sering kita dikarya tetap Bapak Ibu buat program semester ya karena Bapak Ibu kenapa kita harus mengetahui kurikulum merdeka bisa-bisa nanti tahun depan ini materinya sudah kurikulum merdeka maaf Pak suaranya masih dinyut Pak Pak suaranya gak kedengeran suaranya gak kedengeran Pak maaf 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 bisa dengar Bu bisa Pak bisa maaf ya Pak jadi ini sedikit saya perkenalkan kepada kita semua pergantian istilah dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka duduk ada namanya promes promes itu diganti dengan proses program semester silabus diganti dengan ATP alur tujuan pembelajaran KI diganti dengan CP capaian pembelajaran RPP diganti dengan modul pembelajaran jadi guru sekarang ini mirip kayak dosen ya Bapak Ibu ya di kampus juga ketika kita mau mengajarkan itu menyiapkan modul dulu jadi ini kalau saya lihat latihan juga ini ada pelatihan si dosen tadi menyiapkan modul pembelajaran jadi RPP kita dulu diganti dengan modul kemudian KD diganti dengan TP tetap ada KD nya TP namanya tujuan pembelajaran KKM diganti dengan KKTP KKTP ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran IPK diganti dengan IKTP indikator ketercapaian tujuan pembelajaran jadi tetap ada indikatornya PH diganti dengan sumatip penilaian harian diganti dengan penilaian sumatip PTS diganti dengan STS sumatip tengah semester penilaian akhir semester diganti dengan SAS sumatip akhir semester jadi tetap ada penilaian apa namanya ujian tengah semester dengan ujian akhir semester jadi diganti dengan sumatip indikator soal nanti ketika membuat kisiki soal tadi kan Bapak Ibu wajib membuat kisih-kisi sebelum membuat soal jadi namanya dirubah dengan indikator asesmen indikator soal diganti dengan indikator asesmen kemudian penilaian teman sejawat diganti dengan penilaian formatif inilah mungkin dulu ada namanya penilaian keterampilan dulu penilaian keterampilan itu bagiannya penilaian teman sejawat penilaian diri penilaian protokolio jadi intinya Bapak Ibu ini harus dikolaborasi antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka kalau di sekolah saya kelas 10 dan kelas 11 wajib pakai kurikulum merdeka karena sekolah PK PK itu artinya pusat keunggulan ada di sekolah hari ini sudah 3 tahun dia menggunakan kurikulum merdeka sudah jadi oleh karena itu ya saya berkeyakinan tahun depan ini program PPG sudah menggunakan kurikulum merdeka tahun depan jadi Bapak Ibu saya tidak bisa ini banyak memberikan apa namanya format-format pada hari ini tapi nanti kita tetap berkoordinasi karena kebetulan saya ada tugas juga saya harus menyiapkan persiapan komprensi komper wheel komperensi wilayah nahdlatul ulama sumatera utara karena saya juga bagian dari panitia dalam waktu dekat akan ada komperensi wilayah NU di sumatera utara jadi dipersilakan Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau ditanyakan mungkin saya bisalah beberapa orang nanti bertanya sharing-sharing dulu artinya biasa-biasa saja dulu hanya sekedar perkenalan-perkenalan saja dulu kalau ada hal-hal juga tentang kurikulum penilaian juga boleh ditanyakan mungkin ini saja Bapak Ibu dulu yang bisa saya sampaikan ya terima kasih atas segala pendengaran mohon maaf atas segala kekurangan saya sudahi dengan wallahul muwafiq ila uamit tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih kepada Ustaz Muadis Daulai yang sudah memberikan materinya walaupun beliau waktunya hari ini banyak sekali Bapak Ibu kesibukan disini Bapak Muad memberikan kesempatan Ibu Bapak untuk bertanya tentang materi tentang masalah penilaian kurikulum merdeka yang sekarang ini sedang dilancarkan oleh pemerintah silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya silakan 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 Bapak Ibu perkenalan juga boleh Bapak Ibu saya lihat ada dari beberapa daerah ini kita ada 24 peserta disini ya Pak boleh dari mana ya sudah pernah di Medan gitu saya tinggalnya di Medan ya kemudian lahirnya di Mandailing Natal dari tahun 99 sampai hari ini di Medan jadi kalau saya hitung sudah lebih lama di Medan ya mulai dari lahir sampai tamat SD itu di kampung 80 sampai 83 eh sampai 93 itu tamat SD habis SD berangkat ke pesantren selama 7 tahun ya Bapak Ibu jadi di kampung itu 13 tahun di pesantren 7 tahun tahun 99 baru di Medan jadi Bapak Ibu ya sudah bisa dibilang orang Medan ya karena sudah 20 tahun 3 tahun di Medan silahkan Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan waktu kita pun disini sudah isomah nampak ya saya Pak saya mau tanya Pak ya terima kasih Pak Pak Muas atas waktunya saya perkenalkan saya Pak nama saya Yasir Arafat tapi bukan yang di Palestina Pak ya Lampung ya Pak saya iya saya tinggal di Bandar Lampung Pak ya kemarin sana Pak bulan 12 oh iya Pak dalam rangka apa Pak dalam rangka Muktamar NU oh iya subhanallah di UIN berarti Pak ya di UIN di UIN ya dekat Pak dengan rumah saya UIN UIN sama di Universitas Lampung ya kebetulan saya tinggal di dekat UIN juga Pak jadi saya mengajar di SMP Kartika 2 nomor 2 disebut oleh masyarakat sekitar dengan nama SMP Persid yang saya ingin tanyakan adalah format penilaian daripada assessment itu tadi kalau di apa namanya lampiran RPP itu kan yang sudah apa tadi jelaskan itu memang sudah sudah sering kita lihat di RPP begitu tapi Pak format itu apakah memang mutlak harus seperti itu saja bentuknya atau mungkin ada format lain gitu Pak seperti tabel atau lain-lainnya yang mungkin bisa menambah bank apa bank rubrik kami gitu Pak dalam penilaian siswa kita gitu Pak kalaupun ada gitu Pak mohon bagi-bagi ilmunya format ya seperti pembuatan struktur penilaiannya atau lain-lainnya gitu Pak terima kasih Pak itu saja dulu Pak baik Bapak Ibu terima kasih banyak kita ucapkan pada Bapak Yasir Arapat ya Yasir Arapat mantan Presiden Plastina ya iya Pak jadi baik orang Lampung Bandar Lampung ada jadi gini Pak yang diminta oleh LPTK nanti formatnya itu harus ada memang formatnya contoh penilaian sikap itu ada contohnya penilaian sikap Pak ya ada nomornya ada tanggal ada nama siswa ada catatan perilaku saat pembelajaran itu yang dinilai sebenarnya penilaian kemudian apa-apa aja sikapnya diuraikan baru ada tindak lanjut tindak lanjut dari penyelesaian sikapnya itu itulah formatnya contohnya itu ada dua penilaian sikap itu yang pertama aspek perilaku saat pembelajaran bisa kemudian juga ada aspek perilaku setelah selesai pembelajaran dikasih sikap si anak tadi kemudian dia dia yang mengisi gitu jadi ada dua model untuk penilaian sikap contohnya nanti saya saya kirim di apa ada di di materi sebelumnya itu ada di materi yang dikirim yang lama itu nanti ada apa ya Pak moderator ya ada format penilaian sikap di situ intinya ketika kita sudah masuk mau masuk kelas dokumen ini sudah ada dokumen format penilaian tadi penilaian sikap tadi jadi ada buktinya kita mengajar tidak hanya ngomong-ngomong gitu Pak jadi penilaiannya autentik ada nomor ada tanggal ada nama siswa ya kalau mau pakai tabel ada catatan perilaku saat pembelajaran kemudian butir sikap diuraikan lagi apa-apa aja sikap dia waktu pembelajaran itu baru ada namanya tindak lanjut tindak lanjut ketika penyelesaian sikapnya tadi apa yang harus dibuat kepada si siswa tadi itu tentang format penilaian sikap kemudian begitu juga penilaian pengetahuan kalau penilaian pengetahuan tadi ya buatlah kartu soal ya buat kartu soal ada kisih-kisihnya ada soalnya ada jawabannya begitu juga format penilaian keterampilan ini saya kirim aja di apa Bapak Ibu ya di grup peserta ya tentang penilaian baik baik ada lagi Bapak Ibu sambil saya kirim ya silahkan kalau formatnya ada saya bagikan di grup peserta Assalamualaikum Pak Bu mau nanya Pak silahkan Bu ini Pak yang mengenai rekondisi itu Pak itu memang wajib diminta ya Pak selama 6 tahun pembelajaran jadi gimana kalau misalnya dia belum sampai 6 tahun mengajar itu gimana ya Pak jadi itu tergantung LPTK-nya Bu jadi kita merujuk ini ke LPTK UIN Sumatera Utara jadi LPTK UIN itu membuat seperti itu karena rata-rata memang kesertanya itu sudah yang lama-lama mengajar sudah lama-lama mengajar jadi saya rasa ini ini kebijakan LPTK kebijakan LPTK karena di daerah itu tidak sama lamanya dipanggil dengan yang tidak ada ada sebahagian karena dibiayai oleh PEMDA cepat mereka begitu lulus free test jadi dia sudah dipanggil jadi artinya dipersiapkan kalau namanya tetap RPL namanya itu pasti ada di tagi pelajaran lampau atau bisa jadi mungkin dua tahun kebelakang sama dengan mengusulkan impasing itu kan diminta empat semester itu empat semester itu dua tahun kebelakang tergantung tergantung LPTK ya Bu iya Pak terima kasih Pak baik terima kasih baik Pak Muas terima kasih Pak Muas mohon closing statement ya Pak baik jadi terakhir mungkin ya Bapak Ibu yang pertama terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ya tetap semangat kemudian penilaian ini penting dan ini wajib dilaksanakan oleh seorang guru ada dua tadi tugasnya yang pertama menjalankan proses pembelajaran dan yang kedua melaksanakan penilaian dan terakhir nanti penilaian ini diserahkan ke kepala sekolah sebagai hasil akhir daripada si anak tadi jadi ada tiga penilaian itu yang pertama penilaian sikap ya yang kedua penilaian pengetahuan dan yang ketiga penilaian keterampilan masing-masing ini punya formatnya tidak hanya cakap-cakap jadi pihak dosen nanti dan LPTK itu dia minta dokumen punya dokumen sebenarnya di kurikulum merdeka juga tidak jauh beda dengan di kurikulum 2013 itu hanya merubah nama saja berubah nama istilah-istilah saja jadi ini mungkin ya Bapak Ibu dari saya ya mulai-mulailah dari sekarang ini belajar administrasi belajar ADM administrasi ya semua dokumen mulai disimpan ya selama ini RPP-nya entah di mana ya sekarang sudah mulailah belajar dokumen dari sekarang ketika nanti Bapak Ibu sudah dipanggil sudah oke semua tidak lagi dipikirkan di situ tinggal bagaimana kita menghadapi dosen-dosen itu dosen-dosennya juga ngeri-ngeri juga dosen-dosennya tapi kalau lagi memikirkan dokumen administrasi sementara dosen lagi mau dihadapi itulah nanti yang sulit dilakukan mungkin ini saja Bapak ya mungkin ini saja Bapak Ibu dari saya lebih kurangnya mohon maaf ya nanti kita tetap apa berkomunikasi jangan segan-segan ya boleh ditelepon boleh boleh di WA tapi kalau agak lama membalasnya jangan sakit hati tapi insya Allah tetap saya balas baik saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik Bapak Ibu kita berikan keplus dulu kepada Pak Muas terima kasih mohon izin Bapak dan Ibu Pak Henry sedang izin melaksanakan salat juhur saya ambil alih terima kasih kepada Pak Muas yang telah menyampaikan tentang asesmen dan penilaian Bapak dan Ibu prinsipnya pastikan nanti bahwa format penilaian ini ada di lampiran RPP saya ulangi Bapak dan Ibu pastikan nanti format penilaiannya baik itu yang tadi disebutkan Pak Muas penilaian sikap kemudian pengetahuan dan keterampilan itu wajib Bapak dan Ibu dilampirkan jadi format penilaian itu harus mencerminkan apa yang ada di kegiatan inti di RPP itu Bapak dan Ibu misalnya kalau materinya tentang misalnya sholat jenazah maka pastikan nanti ada lampiran format penilaian misalnya kalau ada kegiatan praktek di RPP itu pastikan ada format keterampilan jadi itu saya kira Bapak dan Ibu terkait nanti dengan contoh-contoh formatnya saya akan bantu dan apa yang dikirimkan ke Pak Muas yang berbentuk powerpoint nanti kita akan bantu kembali untuk mengirimkan format-formatnya Bapak dan Ibu apa yang ditanyakan tadi oleh Ibu apa tadi Rahma jadi kemarin Pak Mustakin sudah menjelaskan bahwa memang menguatkan seperti yang kata Pak Muas masing-masing LPTK beda-beda tapi untuk kasus di UIN Bapak dan Ibu itu ada yang diminta mengupload perangkat pembelajaran 6 tahun belakang tapi nanti ada lagi yang namanya saya lupa itu yang kalau tidak salah 3 tahun jadi ada 2 model di dalam LMS itu tapi pada prinsipnya Bapak dan Ibu terkait yang 6 tahun nanti bisa saja itu dikondisikan saja tidak begitu vital karena tidak logis kalau syarat ikut PPG itu 4 tahun tidak logis kalau diminta 6 tahun kalau dia mengajar baru 4 tahun yang lalu jadi kalau di regulasi itu bisa ikut PPG minimal telah mengajar setahu saya nanti mohon dirawat itu 4 tahun jadi kalau belum 4 tahun dia tidak boleh ikut PPG ini saya temukan kasus di langkah jadi ada seorang pengawas melaporkan ke saya ada guru yang sudah dapat bantuan dari Pemda namanya sudah disetujui dari Pemda untuk ikut PPG tapi tiba-tiba tidak diizinkan kenapa? karena dia baru mengajar 2 tahun jadi saya kira itu Bapak dan Ibu problem kita tapi prinsipnya kita harus tetap menyikapi regulasi dan perubahan saya kira demikian Bapak dan Ibu dan selanjutnya kita skor mohon maaf Bapak Ibu kita akan tepat waktu karena pembicara kita ini beliau biasanya tepat waktu jadi nanti materinya sangat penting yaitu tentang teknis penyusunan angket dalam PTK ini saya kira sangat penting tidak saja karena mau PPG tapi juga ikut lomba guru berprestasi dan juga apabila Bapak Ibu jadi ASN P3K maka ini bahagian yang sangat penting dan materi ini jarang Bapak Ibu terus terang saya kebetulan konsen di PAI di webinar-webinar ini jarang disampaikan padahal ini bahagian sangat penting sekali sebagai alat dalam mengolah data jadi tolong Bapak Ibu tepat waktu dan jangan ada yang ketinggalan demikian Bapak Ibu kita skor 15 menit dan kita akan masuk kembali dan mungkin yang kali ini saya tidak tidak tutup karena saya khawatir nanti ngulang dari awal lagi jadi zoomnya tetap seperti ini dan kita nanti tinggal masuk kembali demikian Bapak dan Ibu terima kasih kita skor waktu 15 menit dari sekarang selamat menikmati